Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Salasabianur Aini Hari ini saya akan menjelaskan mengenai paper yang berjudul Development of a Numerical Film Waterfall Model Using SRTM Elevation yang ditulis oleh Pedrik dan kawan-kawan pada tahun 2007 Latar belakang Nah, untuk penelitian ini dilatar belakang oleh adanya kendala dalam melakukan pembangunan hidrologi Nah, kendala tersebut merupakan kurangnya data dan alat-alat yang diperlukan untuk pengolahan data hidrogeologi Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukanlah pemodelan numerik aliran air tanah yang berintegrasi dengan pengindaran jauh dan GIS Untuk data yang digunakan berupa digital data, yaitu SRTM Nah, di mana SRTM ini dinilai mampu untuk menyediakan pengukuran elevasi air pada negara-negara yang tidak memiliki Ground Corrective Digital Elevation Nah, ini berdasarkan SMIT 2002 Oke, selanjutnya adalah data-data yang digunakan Yang pertama itu ada SRTM data Di sini penelitian menggunakan SRTM radar backscather signal Lebih spesifiknya lagi itu SRTM versi 1 dengan CBAN Kenapa tidak menggunakan SRTM versi 2? Karena SRTM versi 2 ini tidak merefleksikan kesalahan pada elevasi air yang mungkin terjadi dan ditemui pada skala global SRTM ini juga digunakan untuk global generate dan menghasilkan dam dengan kualitas yang tinggi Radar backscather juga digunakan untuk klasifikasi lahan basah di mana radar backscather ini mampu melakukan identifikasi air di bawah kanopi tumbuhan dan juga menyediakan full coverage pada area model Selanjutnya ada IEM modeling atau analytic element model Nah, IEM ini menggunakan fungsi matematika yang dilakukan untuk pengembangan screening models Nah, metode ini berintegrasi dengan database spasial dan data factor GIS Jadi, IEM ini digunakan dengan GIS untuk dapat mempertimbangkan pendekatan objek yang berorientasi dengan pemodelan air tanah Ini berdasarkan Frederick et al. 2004 Data-data SRTM diolah menggunakan Arch IEM di mana Arch IEM ini dibuat di Universitas Buffalo, New York untuk menyediakan seperangkat alat yang terpasang langsung ke ArcGIS Ini menurut ESRI 2001 Arch IEM ini membantu menghasilkan elemen untuk digunakan oleh IEM solver split Arch IEM menggunakan SR Arch Object untuk merestrukturisasi fitur ArcGIS menjadi elemen yang lebih sederhana Kemudian, hasil analytic air tanah dihitung oleh solver dengan output yang diintegrasikan ke dalam GIS untuk tampilan dan hasil analisanya itu menggunakan fungsi of the self ArcGIS ini menurut ESRI 2001 Metodologi penelitian Nah, untuk metodologi penelitian terbagi menjadi dua tahapan Yang pertama itu klasifikasi hidrologi yang dilanjutkan dengan groundwater model design Yang pertama ini klasifikasi hidrologi Nah, untuk klasifikasi hidrologi ini menjadi dua juga yaitu ada klasifikasi danau dan klasifikasi lahan basah Yang pertama, konfigurasi danau dari dataset USGS dikonversikan secara langsung menjadi save file pada GIS Nah, dataset itu terbagi menjadi dua Yang pertama itu drainage lakes Yang kedua itu ada seapage lakes Apa perbedaan dari dua ini? Untuk drainage lakes ini terdapat inflow dan outflow Jadi, ada aliran masuk dan keluarnya air Kalau seapage lakes ini tidak mempunyai inflow dan outflow Jadi, danau ini diisi oleh presipitasi air hujan Kemudian, setelah melakukan klasifikasi danau dilanjutkan dengan klasifikasi lahan basah Untuk klasifikasi lahan basah ini terbagi menjadi dua yaitu lahan basah dengan atau tanpa kanopi yang berdasarkan tipe vegetasi yang dapat kita lihat pada sensor lenset Nah, data yang digunakan pada penelitian ini yaitu SRTM C-Band yang diharapkan bahwa turunan elevasi radar dapat merefleksikan ketinggian kanopi dan keberadaan dari vegetasi tersebut Setelah melakukan klasifikasi, dilanjutkan dengan groundwater model design IM sendiri merupakan model yang stabil dan berbentuk dua dimensi dengan upper-badan dibuat sebagai single layer, ketebalan seragam, dan aquifer unconfined Aquifer unconfined sendiri merupakan aquifer bebas sehingga pada bagian bawah aquifer terdapat lapisan pembatas akan tetapi pada bagian atas tidak terdapat lapisan pembatas atau bisa disebut juga dengan aquifer tidak tertekan Heid CMA 1995 berpendapat dengan menggunakan menggunakan asumsi Dupuit-Forkheimer aliran air tanah secara lateral lebih baik daripada aliran secara vertikal pada sistem yang besar sehingga pemodelan dapat direpresentasikan dengan single layer Berdasarkan komparasi pemodelan dengan multi-layer dan single layer IM dinilai cukup untuk merepresentasikan potensi air tanah kecuali pada daerah sekitar rendang secara langsung Model utama ini didelinasi berdasarkan lokasi fitur drainasi secara signifikan Observasi dilakukan dengan poin atau titik-titik di mana aliran air permukaan dapat mengekspresikan permukaan air tanah tetapi hal ini tidak dapat diselesaikan dengan data elevasi SRTM sehingga National Hydrographic Dataset mengkonversikan sesuai dengan shapefile pada struktur GIS shapefile ini kemudian dikonversikan menjadi model unsur sehingga dapat digunakan atau diolah dengan arch-IM Penelitian terdahulu juga memperhatikan di mana estimasi air tanah menggunakan atau mengekspresikan data dari penghinderaan jarak jauh contohnya penggunaan global scale land surface model yang digunakan untuk memprediksi subsurface runoff dengan observasi air dari satelit dan fluk energi ini menurut Lohman et al. 2004 Nah pada gambar di samping ini terdapat peta yang memiliki 5 zona transmisi serta adanya klasifikasi berdasarkan danau dan lahan basahnya Zona-zona transmisi pada peta tadi dibuat atau diolah menggunakan arch-IM yang berdasarkan saturated thickness dibandingkan dengan fasia sedimen Nah setelah melakukan pembuatan zona transmisi dilanjutkan dengan overburden isopack dibuat dengan interpolasi pengukuran titik-titik ketebalan overburden Interpolasi tersebut dilakukan dengan ArcGIS Geostatistical Analyze dengan metode griging Untuk geometri unsur analisa dan atribut data dilakukan konversi secara langsung dari GIS Polygon menggunakan tools yang tersedia pada arch-IM Nah titik observasi meliputi 2 data set yaitu isolated sea page lakes dan isolated wetland Untuk data yang digunakan terdapat 2 yaitu USGS Dam dan SRTM USGS Dam ini merepresentasikan topografi pada hutan sedangkan SRTM merepresentasikan ketinggian kanopi Nah data-data tersebut kemudian dikalibrasikan dengan arch-IM Oke data-data yang diperlukan pada penelitian kemudian diolah menggunakan metodologi yang telah saya jelaskan sebelumnya Nah hasil penelitian tersebut yaitu berupa peta-peta salah satu contohnya yaitu ada pada metodologi pada slide sebelumnya Nah ada juga ringkasan seperti tabel yang ada pada slide ini yang pertama itu ada number of observation mean absolute error in meters kemudian ada standard deviasinya di tabel kedua ini juga ada rata-rata ketebalan overburden kemudian ada inisial k dan kalibrasi Ada pun kesimpulan dari penelitian ini yang pertama metode yang berpotensi untuk pengolahan data-data hidrogeologi adalah melalui penginderaan jarak jauh penginderaan jarak jauh dari elevasi lahan basa menjadi perhatian khusus dalam study ini karena elevasi lahan basa mampu digunakan pada radar of nether interferometry Akan tetapi, klasifikasi lahan basa terbuka dan merutan menggunakan data SRT-MC Band BaseCather belum cukup efektif karena lahan basa terbuka dan merutan menunjukkan bias ketinggian yang sama jika dibandingkan dengan DEM USGS Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut Demikian presentasi dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih